hai oke guys dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys ketemu lagi bareng gue di Aceh yang channel ya Nah guys ya kali ini gue mau ngebongkar sebuah HP Asus Zenfone 3 Mac ya Zenfone 3 Mac ya guys kalau nggak salah dan ini dia guys ya HPnya tuh dia guys penampakan HPnya udah fingerprint dan tulisan Asusnya di bawah biasanya kan di atas ya guys dan ini di bawah dan mau gue bongkar guys penasaran ya guys dalamnya soal sambil nonton video pemokaran jangan lupa klik tombol subscribe-nya juga ya guys ya pokoknya subscribe guys just subscribe dan saya coba ke sebetulnya subscribe Oke kita lepasin ya guys secara perlahan dari samping tuh guys nah gue biasa bongkarnya pakai Goku ya guys tuh biar simpel ya guys itu dia dicongkel di secara perlahan-lahan ya guys itu dia ding seperti biasa ya hati-hati saat melakukan pembongkaran ya guys soalnya ini ini kan ada banyak akan banyak fleksibel fleksibel yang sensitif ya guys dan kalau agak berisik ya kebetulan nih gue rumahnya dekat pabrik ya guys dan kayaknya sih lagi bongkar ya guys jadi kalau ada suara-suara pelotra-pelotra ya guys suara kainya guys keturunkan ke mobil jadi ya maklumlah yang penting ini video bisa dipaham ya guys buat kawan-kawan semuanya subscriber pokoknya just subscribe Oke dan itu dia guys eh pembongkarnya mulai copot ya guys bagian belakangnya dan setelah lo copot ya guys jangan lumayan tarik aja ya guys soalnya ada fleksibel yang nempel ya guys ke si buat HPnya ya fleksibel fingerprint ya guys itu dia fingerprint ya guys ciri-jarinya guys ya just subscribe nah itu dia guys dicongkel secara perlahan ya guys buat hati-hati oke udah copot dan itu dia guys tuh fingerprintnya ya guys letaknya cepetin dan nah kan udah copot ya guys itu dia oke akhirnya copot juga ya guys sebagian bentuk belakangnya guys copot belakangnya selanjutnya kita lihat dulu ya guys ini dia eh bodenya menurut bodenya ya kesih mesin HPnya kebetulan dan ini bagian bentar fokus nah udah fokus ya guys itu dia dan itu bagian baterainya ya guys juga kelihatan ya guys ukuran kapasitas baterainya ini ya guys kurang kelihatan tukar tutup sama itu tuh apa tuh nah semuanya tugas ya Nah itu dia guys ya 4000 mAh ya guys tuh kapasitas baterainya 4000 mAh lumayan lah 4.000 mAh juga Oke selanjutnya kita copotin si baterainya dulu ya guys kebetulan yang ini kayaknya sih udah pernah dicopotin ya guys Nah jadi melepasin baterainya mudah banget ya guys dan ini dia guys Nah untuk si baterainya itu dia ketebalannya nah itu dia baterainya Oke setelah baterai selanjutnya kita lepasin eh buat-buat yang nutup yang ngunci itu ngunci-ngunci lagi ya guys jadi biar makin pagi ya guys ya makin rekat ya guys Oke setelah baut-bautnya dicopotin nah jadi guys buat-buatnya udah dicopotin dan kita angkat ya secara hati-hati juga Nah kita congel aja ya Nah itu dia desya ting pencongkelannya hati-hati ya guys langsung lepaskan ya Nah guys kan mudah nah selanjutnya kita cepat lepasin lagi fleksibel soket-soket fleksibel ya guys itu dia yang menempel ke si botnya Nah itu dia guys ada fleksibel volume ya power volume yaitu dia fleksibel LCD juga ya ya fleksibel yang ke bagian loudspeaker ya guys yang kebawah ya di situ dia jadi kita lepasin dahulu ya guys pokoknya maju saya subscribe Oke kita lepasin fleksibel yang menuju ke tombol power sama volume ya guys itu dia Oke kita pake jarum ya guys diangkat secara hati-hati nah ini fleksibel tuh sensitif banget banget ya sini ngelompoknya musti super hati-hati ya guys itu dia apalagi ada lemnya itu guys Oke nah tidak guys yang mulai copot ya udah cepet nah selanjutnya kita lepasin fleksibel yang itu tuh kita lepasin lepasin ya guys itu dia Oke udah copot Yap satu lagi guys ya kita copotin dulu kita udah copotin ya guys nan udah copot ya sudah esot jadi ada lagi banyak juga fleksibel fleksibelnya Oke semuanya udah copot selanjutnya tinggal kita angkat si mainboardnya ya guys nah pengangkatannya juga mesti hati-hati ya guys soalnya banyak banget pengunci-pengunci ya guys jadi agak susah juga guys ya yang pentingnya hati-hati ya guys ya kita lepasin Oke kita coba lagi tuh pakai jarum nah itu banyak banget pengunci-pengunci ya guys Nah itu dia oke kita angkat lagi itu dia perlahanan aja ya guys pengangkatannya yang pentingnya yang pentingnya hati-hati ya guys ya kita copotin Oke susah juga ya guys yang lepasinnya nah guys kita itu ya kiap akhirnya nah akhirnya guys ya copot juga itu dia Oh udah lemnya lagi tuh jadi nempel pagi nya geser Oke guys setelah melakukan pencopotan akhirnya copot juga ya guys selanjutnya kita akan lihat chipnya tuh pakai apa ya semudah-mudahan ini penutup chipsetnya bisa dicopotin ya guys Oke kita lepasin kameranya dulu itu dia kamera-kamera belakang ya guys dan kamera belakang terus ada kamera depan kita buka penutup chipsetnya guys kayaknya ini bisa dilepasin bentar-bentar kita lepasin dulu ya guys Oke udah dilepasin yang pertama yang kedua juga dulu dilepasin juga guys itu dia Oke kita lihat nih pakai chipset apa ya guys Oke coba kita lihat chipsetnya ini pakai apa itu mediatek oleh pakai pediatek semaskainik juga ya guys itu dia ya betul dia rm Oke itu dia chip-chipnya dan yang ini mediatek juga ya guys itu dia mediatek ya guys pokoknya josh ya guys nah oke guys ya mungkin itu aja dulu bongkar-bongkarnya guys bongkar HP Asus Zenfone Trimax ya guys ya kalau gue serah Zenfone Trimax dan kalau suka boleh like comment share dan subscribe ya guys kalau bermanfaat boleh di-share juga ya guys thank you so much thank you for watching dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys pokoknya josh ya guys josh subscribe you bye bye